Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And welcome to another video Yeay Hello everyone How are you? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan Amin Sebelum Lily mention Apa yang bakal Lily lakuin kali ini Lily mau ucapin terima kasih banyak buat All of you guys yang udah support Lily di Youtube channel ini Karena finally channel Lily udah monetasi Thank you very much Makasih banyak Semoga channelnya Lily bisa semakin berkembang Amin So kali ini Seteday Lily bakalan review produk kosmetik Jadi produknya itu adalah produk dari Masaya Ini dia jadi Lily dikirimin satu ini yaitu cushionnya Cushion 3 in 1 Jadi di dalam ini tuh bukan hanya cushion Ternyata temen-temen itu terdapat highlighter dan juga contour Jadi dalam satu produk udah dapet tiga Dan Lily juga ini dia produk yang kedua Lily dikirimin lipsticknya Ini made hasilnya Yang pertama shadenya itu aura Kemudian yang kedua itu ada Tera Jadi buat temen-temen yang belum tahu Masaya kosmetik ini Jadi Masaya kosmetik ini temen-temen adalah salah satu brand lokal Indonesia Yang produknya ini itu udah terjamin halal Jadi gak usah khawatir Untuk digunain itu udah pasti aman So langsung aja kita ke tutorialnya Tapi sebelum itu Lily selalu ingetin Jangan lupa di subscribe channel Lily Karena subscribe itu gratis Dan juga di like semua videonya Dan juga di komen Dan share ke temen-temen kalian Biar mereka juga tahu Oke so with a further talk Langsung aja kita ke tutorialnya Tunggu dulu Jadi jangan lupa juga aktifkan notificationnya ya Biar kalian tahu kalau Lily lagi upload video terbaru Ini dia look hari ini Jadi Lily gunain Masaya kosmetik Bahkan alisnya juga Lily gunain konturnya loh Percaya apa enggak? So langsung aja kita ke tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen Nah yang pertama-tama Lily selalu gunain Primer dari Maybelline Kemudian setelah menggunakan primer Lily langsung gunain Masaya kosmetik Jadi Masaya kosmetik ini adalah salah satu brand lokal Yang udah teruji halalnya ya temen-temen Jadi kalau buat temen-temen yang belum tahu Bisa langsung cek instagramnya di Masaya kosmetik Dan disini juga Masaya kosmetik ini Ini adalah cushionnya temen-temen Dan ini shadenya yang natural Dan yang Lily suka banget sama produk ini Itu karena ini adalah 3 in 1 Jadi ada cushion Ada juga highlighter Dan juga konturnya di dalam sini So langsung aja kita coba Oke disini Lily langsung gunain aja Cushionnya dari Masaya Ini tuh medium coverage Jadi kalau temen-temen yang sukanya full coverage Kayaknya harus di double gunain dari cushionnya ini Coba lihat gak sih Ini perbedaannya Super suka banget sih Jadi gampang ngeblend juga Terus kalau misalnya Di bagian bawah mata ini Lily agak ada cekungan ya Jadinya Lily double Kemudian Lily mau contour Nah ini tuh produknya super cute banget Tinggal kalian putar aja kayak gitu loh Dan langsung aja disini Langsung Lily gunain contournya Dari produk Masaya ini Di bagian bawah tulang pipi Kemudian di bawah garis dagu itu Dan juga di hidung Dan di atas didat Biar nanti juga kelihatan Degradasi warnanya ya temen-temen Setelah selesai Lily nanti langsung ngeblend Menggunakan beauty blender Disini kalian ngeblend Ngeblendnya pun gak usah kasar banget Gak usah terlalu digeser Nanti cushionnya Bakalan gak geser juga Jadi ditap-tap aja Sampai contournya itu Keblend dan merata Oke Setelah selesai Lily gunain wardah Karena cushionnya ini Warnanya agak putih Maksudnya gak sama shade kulitnya Lily Disini Lily gunain bedak Dari wardah Dan warnanya itu Tune-nya lebih gelap Satu tingkat daripada Cushionnya Jadi bisa menutupi Warna cushionnya Nah selanjutnya Lily langsung pakai alis Oke Karena disini Lily gak mau pakai Produk lain Disini Lily gunain Contour dari Masaya ini loh Temen-temen Sebagai alis Dan ya Ternyata bisa banget Disini Lily langsung Buat aja Bingkai dari alisnya Lily Kemudian langsung aja Lily Full up Menggunakan Contournya juga Nah di bagian depannya itu Gak terlalu Lily Kasih banyak Cuman dikit aja Biar nanti Hasilnya natural Kemudian Langsung aja Arsir menggunakan Spoolie Setelah selesai Biar tambah rapi Lily gunain Concealer ya Disini tinggal Pakain concealer aja Mengikuti gambar Bingkai dari alis Temen-temen Super gampang kok Nah setelah selesai Tinggal kalian ratakan Warna dari Concealernya itu Biar merata ya Udah selesai kan Setelah selesai Karena ini adalah Kontour Takutnya nanti Bakalan cepet hilang Nah disini Lily gunain Maskara biasa aja Kemudian langsung Gunain di alis Itu sedikit tips sih Tetap bagus kok Hasilnya Disini langsung aja Kita ke Area mata Disini seperti biasa Lily gunain Beauty glass Belum sempat beli Di Shopee Pengen buat One brand makeup tutorial Tapi entah kapan So langsung aja Ini Lily Mau bikin Kayak Hello eye Ya Kalau gak salah Hello eye Pokoknya intinya Kayak gitulah Langsung aja Diliat ya temen-temen Caranya Lily Pokoknya Tips buat ngeblend itu Biar gak ngeblok Temen-temen harus Ngeblendnya itu Secara melingkar ya Disini setelah selesai Menggunakan eyeshadow Langsung aja Lily gunain concealer Hanya di bagian tengah Buat nanti Lily kasih Glitternya Tim voi Tangger Tim детей amar Tim Mel at Dan setelah selesai Lily langsung menggunakan eyeliner Disini eyelinernya Lily buat Lebih ke winged liner Karena di bagian belakangnya itu lebih panjang Jadi buat eyelinernya itu Ngikutin dari arah Bawah matanya teman-teman Kemudian gambarnya ke arah atas Dan langsung lanjut Dengan menyambungkan dari bagian depan Udah deh Next Lily langsung aja Gunain blush Blush onnya dari tetep sama Dari palette yang sama Karena warnanya cantik kok Hasilnya udah rapi banget Nah setelah selesai Ini part yang paling Lily suka This is my favorite part Yaitu highlighter Dan suka banget sama highlighter Dari masaya ini Karena dia itu kayak liquid gitu Jadi pas sekali Sekali kita gunain Itu tuh langsung nempel Dan biasanya yang liquid itu Agak susah kan Buat di blend Ternyata ini teman-teman Kalau udah nempel di wajah Dan kalian bisa geser dikit aja Tuh ya gak masalah sih Dan hasilnya super stay on Banget Aku suka Nah setelah selesai Nah setelah selesai Lily langsung lanjut Menggunakan lipstick Disini Lily bakalan buat Ombre lip dari masaya ini Yang paling pertama Lily gunain yang warna pink Mudah banget Di dasarnya Setelah selesai Lily bakalan gunain yang Warna terra Di bagian dalam Dikit aja Biar ombrenya lebih bagus Ini dia udah selesai Selesai makeupnya Semoga kalian suka Sama tutorial kali ini Yang menggunakan Produk dari masaya Indonesia So buat kalian yang penasaran Bisa langsung cek IG nya Terima kasih Bye Eh sampai lupa Pake setting spray Ini setting spraynya Dari pixie ya Selamat mencoba Oke temen-temen Itu dia tadi tutorialnya Semoga kalian Bisa langsung ikutin Karena mudah banget kok Jadi Lily cuman Pake glitter aja Di bagian mata ini Biar keliatannya Lebih bagus aja So temen-temen Disini Lily langsung aja Review produknya Yang pertama ini adalah Cushionnya Ini packagingnya Warna ungu Dengan ada Labelnya disini Brand Label brandnya Kemudian itu di emboss warna gold Super cute banget Dan di bagian belakannya Sama kayak produk-produk lainnya Disini tuh tentang Ingredients Dan juga cara Pemakaiannya Serta komposisinya Pokoknya ingredientsnya lah ya Kemudian disini juga ada Penjelasan tentang produknya Ini tuh udah Bepom Jadi aman banget Wow Dan disini Shade yang dikirimin Lily Itu adalah Shade yang natural ya Temen-temen Jadi banyak banget shadenya Jadi kalau buat temen-temen Yang penasaran sama Masaya Cosmetik Bisa langsung googling Atau langsung buka Instagramnya Di Masaya Indonesia Disini bakalan Lily taruh disini Jadi bisa langsung di Cek aja Oke langsung aja Kita buka Ini dia Jadi produknya seperti ini Lily udah buka Nah ini dia Glowsy gitu Super cute banget Packagingnya Ini tuh warna gold Kombinasi warna gold Dan juga black ya temen-temen Jadi kalau kalian Bawa kemana-mana Itu tuh super Kece banget Nih Wow Glowsy gimana gitu Sama di bagian belakang Ada brand Dan juga shadenya Natural Kayak gitu Kemudian langsung aja Kita buka Di bagian sini Ditekan aja Ini adalah cerminnya Cerminnya ini Belum Lily buka stikernya Jadi nanti Kalau dibuka Pasti bakalan Bagus banget cerminnya Kemudian di bagian dalam itu Kalian udah dapet Sponge kayak gini Suka banget Karena ini empuk Dan juga bisa Meratakan Produk ke Wajah kita Wah Kemudian di bagian sini Langsung aja Produknya Ini tuh udah ketutup Udah pasti bersih banget Di bagian sini Nah ini dia Ini adalah Cushionnya Temen-temen Jadi kalau untuk Cushionnya sendiri Ini tuh Medium coverage Jadi tadi Lily udah cobain Di tutorial yang tadi Jadi ada sedikit Kayak bekas jerawat Yang harus Di total-total Tiga kalian Atau sampai dua kalian Di total-total Biar bisa ketutup Semuanya Tapi Overall Aku suka banget Karena hasilnya Dewy Jadi itu kayak Glowing gitu Jadi aku suka banget Kalau cushion yang kayak gitu Dan ini tuh ringan banget Bisa gunain ini Ke kantor Bahkan Kalau kalian pengen Ke pengantin Atau ke undangan Tapi gak pengen Berat-berat Ini cocok banget nih Nah untuk shadenya sendiri Ini tuh natural Nah seperti ini Lily kasih Ini tuh agak putih Sebenernya di Lily Tapi Lily kombinasikan Dengan bedak yang agak gelap Jadi hasilnya juga Tetap bagus Nah liat Bagus kan Bagus banget Oke Itu untuk Cushion Highlighternya dimana Jadi highlighternya itu Temen-temen Di bagian Dalam ini Jadi kita Diangkat Di bagian depannya Kayak gini Nah Kemudian Ini tuh produknya Bisa keputar gitu Sip Udah keputar Langsung aja Kita buka Tada Ini dia Konturnya Kontur dan highlighternya Jadi kalau kalian Lihat kayak gini Warna pink Tapi bagus banget Hasilnya ini dia Highlighternya Gak Lily tambah-tambah Sama highlighter Yang lain-lain Ini bener-bener Semua highlighter Dari masaya ini Super cute Dan suka Dan dia stay banget Di muka Gak kayak Kemana-mana Gitu loh Karena ini Kayak liquid gitu Nah Konturnya kayak gini Kita Swatch dulu Konturnya Warnanya cocok banget sih Di Lily Yang kuning Langsat Kayak gini tuh Pake contour kayak gini tuh Cocok banget Jadi udah lama banget Jadi udah lama banget Lily cari Yang Dasarnya tuh Kayak Liquid gitu Jadi gampang Buat di blend Dan ini dia Highlighternya Highlighternya itu Sama liquid Jadi kalau kalian pakai Itu langsung Nempel aja gitu Dan dia bakalan Stay Nih Highlighternya kayak gini Uh Bagusnya Dan itu kayak liquid gitu Jadi gak usah khawatir Buat dia nanti Bakalan kemana-mana Nih Yang Bagusnya Highlighternya ini Uh Suka banget sih Kalau ini Ini bakalan Recommended banget Buat kalian coba Dan buat temen-temen Yang gak ingin ribet Ini tuh cocok banget Karena cuma satu produk Kalian dapet tiga Jadi ini bisa dibawa kemana-mana Seperti kayak Leah Ini tuh gak suka banget Bawa makeup Banyak banget Di tas Nah Setelah ada Masaya kosmetik ini Tinggal bawa satu aja Uh Aku seneng banget Yaudah Ini udah ya Ini Lily approve Pokoknya approve banget Kalian harus coba Dan punya pokoknya Oke langsung aja Yang kedua Lily dikirimin Dua Lipsticknya Ini shadenya tadi Udah sebutin Aura dan Tera Jadi ini tuh Memang Keliatannya agak Pink banget kan Tapi pas Lily coba Tadi Kemudian Lily Campurin sama warna Teranya nih Super cantik banget nih Jadi Ombre lipnya Dan ini tuh Gak berat sama sekali Temen-temen Gak berat sama sekali Dipakai Kemudian Gak kayak pecah-pecah Gitu loh Dan Aku sukanya Aplikatornya itu Kayak segi empat Gitu loh Kayak gini Jadi mudah So easy to apply Jadi gampang banget Ini udah Lily swatch ya Tadi Ini suka banget warnanya Karena Lily tuh suka kayak warna-warna gelap Kayak gini Karena nanti hasil Ombre nya tuh Bakalan lucu Kayak gini Oke Dan ini tuh Gak ada bau macem-macem juga Wangi aja Tapi baunya Gak bikin pusing Jadi pas aku apply juga Gak ada bau yang Menyengak sama sekali Tapi kalo kalian bau kayak gini Emang ada Kayak bau-bau Wangi-wangian Yang Gimana ya Pokoknya wangi Tapi susah banget Buat aku explain Tapi pas kalian gunain Kan biasanya ada tuh Lipstick Lipstick di luar sana Yang kalo kita udah apply Masih aja kecium Sampai kita pusing Kalo ini enggak Udah kalian apply Itu udah gak ada bau sama sekali Wah itu dia Review Lily Pokoknya ini tuh Pokoknya kalian coba sendiri aja Biar kalian tau Seberapa bagusnya produk ini Ini tuh brand lokal loh Wow Kapan lagi bisa dapet brand lokal Yang Bagus Ini dia cushion Daripada kalian capek Jadi tenang aja Ini tuh tersedia beberapa shade Jadi gak usah ragu Buat belanja di Masaya Cosmetic Pokoknya langsung aja Liat IG-nya Nanti Lily bakalan link Di description below So Jangan khawatir Kalian juga bisa dapetin ini Di Sopi Ayo Yang belum pernah coba ini Langsung beli dan order semuanya So Temen-temen Yang masih pemula dalam makeup Menurut Lily Kalian bisa coba Masaya Cosmetic ini ya Jadi gak usah beli Macem-macem Karena Yang macam-macem tuh banyak Ada yang harganya ratusan Kayak gini-gini Kalian beli satu Itu udah mahal banget Nah Coba aja nih Masaya Jadi beli satu produk Harganya juga affordable banget Kalian bisa langsung cek pokoknya Dan lipsticknya juga Ini tuh banyak banget Shade-nya Kalau kalian gak suka warna ini Bisa banget Warna lainnya So Segitu aja review dari Lily Semoga kalian suka Jangan lupa Pentengin terus Channelnya Lily Karena setiap minggunya Insya Allah Mulai minggu depan Lily bakalan upload Dua video setiap minggunya So Ditunggu aja Dan juga Lily udah up Di Instagram Lily bakalan ngadain giveaway Karena udah Monetasi di Youtube Dan kemarin itu Yang menang itu Jadi Lily kemarin Sempat bikin Vote gitu kan Antara skincare Dan juga makeup Dan ternyata Banyak banget Yang pilih skincare Oke Lily bakalan cari skincare Yang bakalan jadi giveaway So Tunggu aja informasinya Di Instagram Lily Disini Tidink Oke Segitu aja dulu Jangan lupa Di subscribe channel Lily Karena subscribe itu Gratis Kalian gak Perlu Ngeluarin Effort yang banyak Tinggal tekan aja Tik gitu aja Gitu cukup Dan jangan lupa di like Semua videonya Jangan skip iklannya Dan di share ke teman-teman kalian Biar mereka juga tau Bye So much love Halo teman-teman Jadi sekarang ini Udah kukul Kukul berapa ngel Setengah tujuh ya Jadi udah setengah tujuh Tadi Lily makeup jam 2 Jadi jam 2 3 4 5 6 7 Dan Lily tadi juga udah sholat Jadi makeupnya udah Lily pake sholat Nih udah Dan kalo ketahanannya udah tahan Gak ada nge-crack sama sekali Temen-temen Karena Kurang tau juga ya Apa karena Setting spraynya Or something Padahal setting spraynya tuh yang biasa aja kok Ini cuman harganya 25 ribu dari fixie Dan suka banget Ini tetep tahan banget makeupnya Lipsticknya Karena Lily gak makan apa-apa sih Jadi ya tetep tahan Kalo untuk Cushionnya Ini udah kayak pudar dikit gitu Tapi highlighternya Oh my god Temen-temen ini Tetap Still Tetap on gitu loh Tetap Oh cantik Itu dia review jujur Lily Dari produk masaya Kosmetik Jadi buat temen-temen Yang penasaran Bisa langsung cobain aja Karena menurut Lily Itu super bagus Tahan Kalo kalian pake Baik itu ke kantor Maupun ke kondangan Juga bisa sih sebenernya Oke deh Sampai jumpa di video selanjutnya